Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan hari ini kita kembali dipertemukan di dalam acara Mari Membaca Alkitab. Dan sebelum kita memulai merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang kami rasakan sepanjang hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk segala hal yang boleh kami alami di sepanjang hari ini. Dan Tuhan, malam hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mohon supaya Tuhan yang pimpin sertai kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tema hari ini adalah Tuhan dalam kotak. Dan bacaan terambil dari Yeremia 30 ayat 1 sampai Yeremia 33 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, beginilah firman Tuhan ala Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Telah kami dengar jerit kegentaran, kedasyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki. Adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu. Tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yaakub. Tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka. Dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan alam mereka dan kepada Daud, Raja mereka, yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yaakub. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel. Sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yaakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum. Tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Penyakitmu sangat payah. Lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hakmu. Tidak ada obat untuk bisul. Kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau. Mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh. Dengan hajaran yang bengis. Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu? Karena kepedihanmu sangat payah? Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan. Dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan. Dan semua orang yang menjarah engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan. Yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya, aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yaakub. Dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya. Dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka. Juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermulihakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala. Dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri. Dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Lihatlah, angin badai Tuhan yakni kehangatan murka telah keluar menyambar angin puting beliung dan turun menimpa kepada orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan mengerti hal itu. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun. Hai anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dengan tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh, akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-soraklah bagi Yaakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka, ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis, mereka akan datang. Dengan hiburan, aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab, aku telah menjadi Bapak Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan tombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yaakob telah menepusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang berserak-serak di atas bukit zion muka. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Nah, pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menarik, beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan. Mereka menjadi kekirangan. Aku akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelempahan dan umatku akan menjadi penyak dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Dengar, dirama terdengar ratapan, tangisan yang pahit sedih. Rahal menangis anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anaknya sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari menucurkan air mata. Sebab Tuhan juri payamu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Tuhan telah terdengar sungguh-sungguh firman meratap. Engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran. Sebab anak lembu yang tidak berlatih bawahlah aku kembali. Supaya aku berbalik sebab engkaulah Tuhan alaku. Sungguh sesudah aku berbalik. Aku memisal dan sesudah aku tahu akan diriku. Aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan berputar noda sebab aku mengganggu aib masyid mudaku. Anak kesayangankah gerangan divine bagiku atau anak kesukaan sebab setiap kali aku menghantik dia, tak putus-putusnya aku berkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak akan lagi menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Merhatikanlah jalan raya baik-baik. Yakin jalan yang terlaku kau tempuh. Kembalilah hai anak darah Israel. Kembalilah ke kota-kota mu. Ini berapa lama lagi engkau mundur maju. Hai anak perempuan yang tidak taat. Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru dimikri. Perempuan mengaku laki-laki. Perginilah firman Tuhan semesta alam. Allah yang sekolah orang Israel orang akan mengucapkan berkatan ini lagi di tanah Yehuda dan di kota-kotanya. Sebab Tuhan telah memulihkan keadaan mereka. Tuhan kiranya memberkati engkau. Hai tempat kediaman. Kebenaran hai gunung yang kudus. Di sana akan duduk Yahudat. Beserta segala kotanya. Kota-kota dan orang-orang yang mengembara dengan kawanan ternaknya. Sebab aku akan membuat sekar orang yang lelah dan setiap orang yang merasa akan kebuat buduk puas. Sebab itu aku bangun dan melihat tidurku kenyenangkan. Sungguhnya waktu aku datang demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan melempahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan bahan manusia dan benih hewan. Maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka akan mencabut dan merobohkan untuk meruntuhkan dan membinasakan dan mencelakakan. Demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi ayah-ayah akan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi milo. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang akan buah mentah giginya menjadi milo. Sesungguhnya akan datang waktunya demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian doa-doa dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka akan membawa mereka keluar dari tanah Mesir perjanjianku itu. Telah mereka yang mengkari meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi bikinilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan Kenallah Tuhan sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Menikianlah firman Tuhan sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang dan yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam dan mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya rebut Tuhan semestalam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapannya ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku. Tuhan sepanjang waktu beginilah firman Tuhan sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak berselidiki. Demikianlah juga aku akan menolak segala keturunan Israel mereka segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang demikianlah firman Tuhan bahwa kota itu akan dibangun kembali lagi Tuhan. Lagi Tuhan. Dari genara anak Neel sampai pintu gerbang sudut. Kemudian tali pengukur itu akan merentang terus sampai ke bukit garap lalu membelok ke gua. Dan menggenap lembah itu dengan masak mayat-mayat abu korbannya. Korbannya akan segenap tanah di tepi sungai Kodon sampai di sudut pintu gerbang kuda di arah timur. Akan menjadi kudus bagi Tuhan. Orang tidak akan menuntukkan dan merobokkan lagi di sana untuk selama-lamanya. Kembelian ladang sebagai jaminan dari keselamatan Yehuda yang akan datang. Memangnya datang dari Fulon kepada Irimnya dalam tahun yang ke-10. Pemerintahan Sedeqiyah Raja Yehuda itulah tahun yang ke-18. Pemerintahan Yubukal Nezab. Pada waktu itu tentara Raja Baba menghubung Yerusalem dan Nabi Irimnya ditahan di pelantaraan penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Sebab Sedeqiyah Raja Yehuda telah menahan dia di sana dengan tuduhan. Mengapa engkau bonobat berdunilah melantuan? Sesungguhnya aku menyebabkan kota ini di dalam tangan Raja Baba supaya ia mendudukinya. Sedeqiyah Raja Yehuda tidak akan luput dari tangan orang kastin. Melainkan pasti akan diserahkan ke dalam tangan Raja Baba. Sehingga ia berbicara dengan di mulut sama mulut dan melihat di mata sama mata. Sedeqiyah Raja Yehuda akan dibawanya ke Baba dan disanalah ia akan tinggal sampai aku memperhatikannya. Demikianlah penantuan. Apabila kamu berperang melawan orang kastin itu, kamu tidak akan beruntung. Dikatalah Jeremia. Perman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sesungguhnya anak mel, anak salum kematmu akan datang kepadamu. Dengan usul berilah ladangku di anak toh itu sebab engkau lah yang mempunyai hak kebus untuk membelinya. Kemudian sesuai dengan penantuan, datanglah anak paman ku kepadaku di pelantaran penjagaan. Dan mengusulkan kepadaku belilah ladangku yang di anak toh di daerah benyamu itu. Sebab engkau lah yang punya hak milik dan hak kebus, belilah itu maka tahulah aku bahwa itu adalah hemantuan. Jadi aku membeli ladang yang di anak toh itu dari anak anamil, anak mamanku dan menimbang uang baginya 17 sikal berak. Aku menulis surat pembelian saksi dan menimbang berak itu dengan neraca. Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu baik yang dimentarikan maupun salinannya yang diterbuka. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada baru bin Neryad bin Maseah di depan anamil. Anak mamanku di depan para saksi yang telah mendatangi surat pembelian itu dan di depan semua orang Yuda yang ada di pelantaran penjagaan itu. Di depan mereka aku memerintahkan kepada baru kotaku bagi enam semesta alam ala Israel. Ambillah surat ini baik surat pembelian yang dimentarikan itu maupun salinan yang terbuka ini. Taruhlah semuanya itu dalam bejama tanah supaya dapat tahan lama. Sebab beginilah kemantuan semesta alam ala Israel rumah ladang dan kebun anggur akan dibeli mula di negeri ini. Sesudah aku berikan surat pembelian itu kepada baru bin Neryad berdoa lah aku kepada Tuhan kataku. Tuhan ala sesungguhnya engkau lah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang tergantang. Tidak ada sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Engkau lah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang dan yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam, besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia dengan mengajar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatanmu. Engkau yang memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di tanah Mesir sampai kepada waktu ini kepada Israel dan kepada umat manusia. Sehingga engkau membuat nama bagimu seperti yang ternyata dalam waktu ini. Engkau telah membawa umatmu Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda mujizat-mujizat dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan dengan kedasyatan yang besar. Dan engkau telah memberikan kepada mereka negeri ini seperti yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kemudian mereka memasuki dan mendudukinya tetapi mereka tidak mendengarkan suaramu dan tidak berkelakuan menurut Tauratmu. Mereka tidak melakukan segala apa yang engkau perintakan kepada mereka untuk dilakukan. Sebab itu engkau melimpahkan kepada mereka segala malapetaka ini. Sesungguhnya tembok-tembok pengempungan yang dipakai untuk merabut kotor telah sampai mendekatinya. Oleh karena pedang, kelakparan, dan penyakit sampar, maka kotak itu telah diserahkan kepada orang-orang kastim yang memulaminya. Maka apa yang engkau hormatkan itu telah terjadi, sungguh engkau sendiri mulitmu. Namun engkau ya Tuhan Allah telah berkenan kepadaku, belilah ladang itu dengan terak dan panggillah saksi-saksi padalah kotak itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang kastim. Kuman Tuhan datang kepalaku, mirimnya bunyinya. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk adalah sesuatu apapun yang mustahil untukku. Sebab itu beginilah kuman Tuhan, sesungguhnya aku berikan kotak ini ke dalam tangan orang-orang kastim dan ke dalam tangan nebukan nizar, raja babel, dan ia akan melebutnya. Orang-orang kastim yang mengelangi kota ini akan datang membakarnya dan menganguskannya serta dengan rumah-rumah yang di atas sotonya. Orang-orang membakar korban kepada Baal dan mempersembahkan korban curahan kepada ala lain untuk menimbulkan sakit hatiku. Sebab orang Israel dan orang Yuda hanyalah melakukan yang jahat di mataku sejak masa mudanya, sungguh orang Israel yang hanya menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tangan mereka. Demikianlah kuman Tuhan, ya kota ini telah membangkitkan murka dan kehangat yang memamarku mulai dari hari didirikannya sampai hari ini. Sehingga aku harus menyingkirkannya dari hadapanku. Karena segala kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel dan orang Yuda untuk menimbulkan sakit hatiku oleh mereka sendiri, raja-raja mereka, pemuka-pemuka mereka, imam-imam mereka, nabi-nabi mereka, orang Yuda dan penduduk Yerusalem. Mereka membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku, dan sekalipun aku mengajar mereka terus-menurus, biadak mereka mau mendengarkan atau menerima pengajaran. Mereka menempatkan dua-dua mereka yang menjijikan di rumah yang di atasnya, namaku disuruhkan untuk menanjiskannya. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk baal di lembah dan imam untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak pampuan mereka ke dalam mulak. Sebagai korban di dalam api, sekalipun aku tidak pernah memberitahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu, Yuda pernah timbul dalam akuku, yang ini hal melakukan kejijikan ini, sehingga Yuda terkelincik ke dalam dosa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan ala Israel, mengenai kota ini yang engkau katakan telah diserahkan ke dalam tangan Raja Babel karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Sesungguhnya, aku mengumpulkan mereka dari segala negeri kemana aku menceraiberikan mereka, karena murkaku, kehangatan amarahku, dan kusarku yang besar, dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini, dan akan membuat mereka diam dengan tentram. Maka, mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi alah mereka. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka, dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan sekenap hatiku, dan dengan sekenap jiwaku. Sebab beginilah firman Tuhan. Seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini sekenap pahala petaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Orang akan membeli ladang lagi di negeri ini yang kamu katakan. Itu adalah tempatan dus tanpa manusia dan hewan. Itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang kasdim. Orang akan membeli ladang-ladang dengan perak, menulis surat pembelian, memetrekannya, dan memanggil saksi-saksi di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, di kota-kota Yehuda, di kota-kota Pegunungan, di kota-kota daerah Bukit, dan di kota-kota Tanah Negep. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Janji Pemulihan Keadilan Yerusalem dan Yehuda Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yerimia. Ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya, Beginilah firman Tuhan yang telah dimenjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan ala Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang kasdim dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kubukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyikapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah herman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk, dan tanpa hewan. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki, dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil membersembahkan korban syuku di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam di daerah ini, yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi kembala-kembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah negep, di daerah penyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya, waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menempati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tata kerajaan kaum Israel. Dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Firman Tuhan datang kepada Yeremia. Bunyinya, Beginilah firman Tuhan, Jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya. Maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tahtanya. Itu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayanku. Seperti tentara langit tidak terbilang, dan seperti pasir laut tidak tertakar, demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Firman Tuhan datang kepada Yeremia. Bunyinya, Tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua kaum keluarga yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian, mereka menghina umatku, dianggapnya bukan suatu bangsa lagi. Beginilah firman Tuhan, Jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam, dan aturan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yaakob, dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Isa, dan Yaakob. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat malam, saudara-saudara. Saudara, kotak mempunyai berbagai macam bentuk dan ukuran. Ada kotak besar yang berisi lemari es, ada juga kotak kecil yang hanya cukup untuk sebuah cincin berlian, kotak mewah untuk hadiah ulang tahun, ataupun kotak polos untuk barang-barang bekas, kotak kayu untuk mengirimkan mesin, dan juga kotak plastik untuk membawa perlengkapan pancing. Tapi, saudara, ada jenis kotak yang lain, bukan kotak yang sebenarnya, tetapi kotak imajinasi. Kotak imajinasi adalah suatu tempat di mana seseorang berusaha untuk memasukkan Tuhan ke dalamnya. Mereka mencoba menyimpannya di tempat di mana mereka dapat menemukannya. Lebih sering mereka mengabaikannya, tetapi dengan mudah mengambilnya jika diperlukan. Mereka hidup dengan cara mereka sendiri dan hanya berpaling kepada Tuhan pada saat mereka memerlukan sesuatu darinya. Saudara, hal ini terjadi dalam beberapa bentuk. Misalnya, meminta Tuhan memberi berkat ketika kita tidak berupaya, kita berdoa agar dilepaskan dari bahaya ketika kita justru mengabaikan perintah dan peringatannya. Atau mungkin memasang senyum manis dan hal-hal rohani pada hari minggu, padahal selama seminggu kita tidak memperhatikan dan bahkan kita mengabaikan perintah Tuhan. Saudara, dalam kitab Yeremia, kita diingatkan mengenai kesiasiaan untuk mencoba membatasi Allah. Allah tetap mengugang kendali, tidak peduli bagaimanapun cara kita hidup. Yeremia 31 ayat 35 menunjukkan kebenaran ini. Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut, Tuhan semesta alam namanya. Saudara, kita tidak dapat menyimpan Allah dengan nyaman di dalam kontak, sebab Allah adalah Allah yang besar dan Allah yang berkuasa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami membatasi Tuhan dalam cara yang kami pikirkan sendiri. Ampuni kami kalau kami justru hanya membiarkan Tuhan di dalam kotak dan mencari Tuhan ketika kami memerlukan Tuhan saja. Kami rindu Tuhan untuk terus berubah semakin hidup dekat dengan Tuhan, menjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Tolonglah setiap kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat malam, selamat beristirahat dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.